Jika kita berbicara mengenai Kohejin tersebut, memang Kohejin sangat aneh sekali, baik itu di mata Megawati ataupun yang lainnya Hal itu dirasih dari acara Off The TV yang menampilkan pertemuan Megawati dengan Kohejin Yang memang pertama kali terpilih bermain di Respa, Kohejin sengaja menyusul Megawati Angeseri yang tengah membela timnas Vali Putri Indonesia Untuk saat ini memang bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kohejin ini setelah dengan mengambil peran yang bukan dikuasai oleh anak asuhnya tersebut Dimana memang peran yang diambil oleh Kohejin sejatinya bukanlah peran yang baik dan bukan pula peran yang buruk Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Kohejin ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu Memang setelah sebelumnya membuat geberakan paling tidak masuk akal Dimana dirinya mengubah posisi pemain tertentu Untuk saat ini jelang pertanian melawan Pink Spader sendiri Respa telah membuat geberakan baru, jelang Megawati Angeseri dan kawan-kawan berhadapan dengan Pink Spader Di Liga Voli Korea 2024-2025 Sebagaimana diketahui Respa akan menjelani laga berat melawan Pink Spader Dilanjutan putaran kedua Liga Voli Korea 2024-2025 Pada Rabu 20 November 2024 sore waktu Indonesia Barat Pertanian tersebut menjadi momen penting untuk tim besutan Kohejin Yang mengincar kemenangan demi mengakhiri catatan buruk mereka yang baru saja menelan 3 kekalahan beruntun Sebelumnya Respa menelan kekalahan dari Hyundai Hill State dengan skor 1-3 18-25, 16-25, 25-23 dan 19-25 Pada Sabtu 16 November 2024 kemarin Pada laga melawan Hill State, Kohejin sempat membuat geberakan baru Yakni dengan memproyeksikan pemain yang bisa mengikuti jejak Vanja Bukilis Vanja Bukilis sendiri memiliki posisi yang sama dengan Megawati Angestri Yakni sebagai oposit murni Hal ini membuat sang pelatih akhirnya menggesarkan menjadi seorang aset hitter Perubahan tersebut memberikan sejumlah dampak untuk tim Yakni positifnya meningkatkan kualitas serangan tim Nuski terbilang belum konsisten Sehingga Bukilis bisa berdekat dengan baik bersama Megawati Angestri Dan mampu menjadi andalan bagi tim Nyatanya bongkar pasang posisi pemain tak hanya dilakukan kepada Panja Bukilis saja Namun juga untuk pemain Respak lainnya Hal ini terjadi saat Kohejin memproyeksikan Pakai Min Yang merupakan aset hitter, berubah menjadi Libero Momen tersebut terjadi saat Respak berhadapan dengan Hyundai Hill State Pada akhir pekan lalu Penampilan Libero Respak memang tengah menjadi serotan beberapa pertanian terakhir Karena dianggap melakukan banyak kesalahan Alhasil tim berbasis di Taejeon itu menyatetkan resip buruk Dan telah menjadi serotan bahkan oleh media Korea Selatan Sehingga Kohejin akhirnya membuat geberakan baru Dengan menempatkan Pakai Min selaku aset hitter Menjadi Libero untuk menutupi kekurangan tersebut Selain itu, belum diketahui apakah Kohejin akan menurunkan Pakai Min kembali Sebagai Libero atau tidak Saat Respak menjemput yang sepeda di pertaniannya itu Akan tetapi kabar sempat beredar Jika para penggemar sempat mendesak Megawati Untuk diubah menjadi aset hitter Daripada oposit Dalam menggantikan Gia Jelas hal ini membuktikan betapa anehnya Kohejin Hingga para penggemar meminta sesuatu seperti itu Yang membuktikan kondisi mengenai situasinya satu sama lain Hingga pertanyaannya emang seberapa aneh Kohejin tersebut Jika kita berbicara mengenai Kohejin tersebut Memang Kohejin sangat aneh sekali Baik itu di mata Megawati ataupun yang lainnya Hal itu dirasih dari acara Off The TV Yang menampilkan pertemuan Megawati dengan Kohejin Yang memang pertama kali terpilih bermain di Respa Kohejin sengaja menyusul Megawati Angeseri Yang tengah membela timnas Voliputri Indonesia Di ajang SEA Games 2023 Kampoja Dulu waktu pertama kali setelah drafik dia datang ke Kamboja Dan dia terlihat diam Jadi saya kira dia kalem Tapi ketika kenal ternyata tidak seperti pertama kali bertemu Kata Megawati Angeseri Dikutip dari kanal Youtube Off The TV Selasa 19 November 2024 Memasuki musim kedua Megawati Angeseri sudah mulai terbiasa dengan sikap Dan amarah menggebu-gebu dari Kohejin Di sisi lain mantan pelatih Gas Kaltek Cha Sang Hyun Mengingatkan Megawati Angeseri Soal kelakuan asli sang pelatih Megawati Angeseri dipaksa sadar Kohejin yang terbiasa menggunakan jas ketika pertandingan Dan pakaian olahraga ketika melatih Justru punya selera fashion yang buruk Bagus sih kalau dia pakai jas Beda sekali kalau pakai baju biasa Bukan tidak pantas Tapi sudah terlalu sering lihat pakai jas Kata Megawati Angeseri Cha Sang Hyun pun mengingatkan bahwa Tak hanya selera fashion Kohejin yang aneh Tapi juga kebiasaan sang pelatih Yang suka musik trot alias dandutnya Korea Selatan Dia juga suka lagu dandut Korea Bukan waktu itu Aku pertama kali ke Korea Dan dia ajak makan Di mobilnya diputar lagu trot Kata Megawati Angeseri Mengetahui Megawati Angeseri sudah cukup tahu Soal Kohejin Cha Sang Hyun pun meminta validasi Soal serera aneh juniornya tersebut Sekarang fashion Kohejin berkembang melampaui Korea Hingga ke seluruh Asia Kata Cha Sang Hyun Dia bertanya siapa yang lebih populer Jika dia dan Kohejin ke Indonesia Sebagai orang asing Bukan sebagai pelatih Korea Selatan Alih-alih menjawab langsung Cha Sang Hyun akan lebih populer Megawati Angeseri Mendengar hal tersebut Dengan menggunakan bahasa Indonesia Cha Sang Hyun mengaku paham Dengan apa yang dikatakan Mega Mega bilang dia sebut aku tampan Bukan meski kamu mengatakan hal seperti itu Dalam bahasa Indonesia Tapi aku paham Kata Cha Sang Hyun Cha Sang Hyun pun kembali Meminta Mega memilih dia Atau pelatihnya Dengan malu-malu Mega pun memilih Cha Sang Hyun Sebagai sosok yang akan populer Jika datang ke Indonesia Cha Sang Hyun pun mengajak Mega Hefev dan menyapa Kohejin Dan situasi itu benar-benar lucu sekali Dimana tentang kondisinya itu Mega Wattie dan Kohejin Sampai ngakak-ngakak bareng Dimana saat Kohejin masuk Mega Wattie seperti malu-malu Kita bisa melihat Walaupun keputusan Kohejin ini aneh Akan tetapi Tambaknya Kohejin dirinya Begitu sangat dihargai Kohejin dirinya Begitu sangat-sangat dekat Dengan Mega Wattie satu sama lain Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega Dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya Masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton!